Gubernur Banten tinjau lokasi dan gedung BPSDM sebagai tempat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dua tingkat nasional. Gubernur memastikan sarana dan prasarana sangat membadai untuk peserta di Klub Tim Nasional Tingkat 2. Dan ada berapa kamar ya? Ada 22. 22. Saya kira cukup. Pokoknya komitmen saya bahwa di Klub Tim ini harus terkualifikasi secara nasional, standar nasional. Ya itu disesuaikan dengan sarana inti yang sesuai dengan keguguran di Klub Tim Nasional Tingkat. Kemudian mungkin untuk jogging track dan juga untuk sarana output yang kedepannya dan perpustakaan yang bagus semua. Gubernur Banten Wahidin Halim membuka kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat dua di BPSDM Provinsi Banten, Karampanjung, Pandeglang, Banten selasa 23 Juli 2019. Di Klub Tim 2 ini diikuti oleh sekitar 52 peserta dari terbagai daerah di Indonesia. Pada tanggal 29 Juli 2019, Gubernur Banten Wahidin Halim menjadi pemateri di Klub Tim 2 dengan tema tata kelola pemerintahan. Di era revolusi industri 4.0, dalam pemaparannya, Gubernur Banten menyampaikan pentingnya para penyelenggara pemerintah mengikuti perkembangan era digitalisasi yang serba canggih, cepat, dan praktis. Para peserta di Klub Tim dari berbagai daerah ini mengaku nyaman dan berkesan mengikuti di Klub Tim di Banten. Selain suasana masyarakat yang ramah, tempat di Klubnya pun memiliki fasilitas seperti Hotel Pintan 4. Dengan bangunan dengan fasilitasnya yang sangat lengkap, kesan dari sebuah asrama di Klub itu jauh berbeda. Tanggal 30 Juli 2019, Gubernur Banten mengundang kala dinar para peserta di Klub Tim 2 di rumah dinas Gubernur Banten dengan suguhan makanan khas Banten. Terima kasih telah menonton!